Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back lagi Channel saya ke Ardian Kali ini VC Popcast saya ini Tamunya yaitu seorang perempuan kembali Pembahasan kali ini adalah Dia itu Mau menikah tapi belum ketemu Belum pernah ketemu sama pasangannya Tapi mau langsung serius menikah Bagaimana keseriusannya Ceritanya bagaimana Langsung kita telpon langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya ya Kaya Ardian ini di VC Popcast saya ini Pada malam hari ini Saya kedatangan tamu Teman lah teman atau kerabat saya sendiri Yaitu Nurul ya Saya cuma tahu nama panggilannya Nurul Bisa memperkenalkan diri dulu lah Ini biar kita ini Saling kenal lah Namanya siapa ini? Nama saya Nurul Hikmah Biasa dipanggil Nurul Nah untuk Nurul ini tinggal dimana sekarang? Asal dulu lah Asal dari mana? Asal dari Trimurjo Trimurjo itu Lampung ya? Trimurjo ya Lampung Tengah Ya Lampung Tengah Jadi kabupatannya Lampung Tengah Oke Betul sekali Dan sekarang posisi dimana ini? Posisi lagi merantau nih Kak Lagi di Jakarta Wais Sayang sekali ya Anak gadis merantau Belum menikah kan? Alhamdulillah belum Kak Usia berapa usia? Usia kemarin tanggal 2 Maret Tepat 23 tahun Woy happy wedding berarti ya Bener Woy happy best day ya Yang keberapa ini? Yang ke 23 Berarti udah usia dimana Seharusnya perempuan itu matang-matangnya untuk menikah kan ya? Ya 23, 24 itu Gitu lah Tapi Belum menikah? Insya Allah nanti habis lebaran Itu langsung akad menikah Atau masih Acara Tunangan seperti itu? Insya Allah Tengah itu Tunangannya di Akhir puasa Dan akadnya itu Setelah lebaran Berarti mudah-mudahan Lancar lah ya Doain Sampai Hari Hala Dan jangan lupa Diundang Undangannya ditunggu ya Oke Datang ya Kak Insya Allah Jika tidak ada kendala ya Nah ini untuk di Merantaunya ini Dimana? Di pulau mana? Di pulau Jawa kah? Pulau Sumatera? Atau pulau Pulau mana? Pulau Jawa Dimananya pulau Jawa? Jakarta dong Itu masuk bagian apa? Saya di Jakarta Barat Untuk pekerjaannya? Sebagai? Sebagai sistem rumah tangga Nah untuk Kerja di sana itu Apakah warga Lampung itu Banyak yang Merantau ke Jakarta? Atau hanya Mayoritas saja? Kebanyakan lah Banyak Kebanyakan Justru Kebanyakan itu Orang Lampung Jadi Orang Lampungnya itu Jenis leminnya Laki-laki atau Perempuan atau Dominan lah Dominan untuk Yang pergi ke sana itu Laki-laki atau Perempuan Dominan sih Banyak juga yang Perempuan Banyak juga yang Laki-laki Cuma kalau Jadi Untuk pekerjaan Di perumahan sih Lebih ke dominannya Ke perempuan Untuk Yang laki-laki itu Dominan Kerjanya di mana ya? Kalau untuk Laki-laki sih Dominan lebih ke PT Gitu sih Kak Jadi Lulusan-lulusan SMK itu ya? Iya Dan untuk Yang dikerja Di rumah itu Atau Satu rumah Bisa dua orang Atau Satu rumah Satu orang Kalau saya Pribadi Disini Satu orang Tapi ada juga Yang bisa Dua Sampai tiga Juga ada Kalau saya Kalau kerja itu Lebih suka sendiri Daripada Biar gak ada Saingan ya? Iya Yang pertama tuh Gak ada Saingan juga Juga itu Gak saling Anggelin Nah Dulu ini Waktu sekolah ini Lulusan apa ya? Sampai SMK KSMA Atau kuliah D3 Saya SMA Di Madrasa Alia Berarti Keagamaannya Bagus ya Ya Bisa diandalkan Ya Alhamdulillah sih kak Kenapa? Bisa Apa itu Terjun Nyari kerjanya Kok malah di Rumah tangga Sampai Jakarta lagi Tujuannya itu Ada Keinginan Atau Pengen Emang sengaja Pengen merantau Jauh dari rumah Dari kampung Atau bagaimana? Saya memilih tujuan ini Karena Impi itu Buat masa depan saya Kok bisa seperti itu? Ini menarik Jadi gini kak Seorang perpukuan itu Kalau sudah menikah Dia pasti bakal jadi Seorang ibu rumah tangga Kalau Kalau prinsipnya seperti itu Mending di rumah saja Seperti saja Seperti ibu rumah tangga Iya kak Cuman Jangan sepelekan Pekerjaan Seorang ibu rumah tangga Itu juga butuh skill kak Contohnya apa ini? Contohnya Skillnya ini Sepertinya kayak gini Hari ini masak apa Besok masak apa Terus keulangan juga Keulangan kita harus bisa bagi Buat ini Buat ini Buat itu Terus juga Itu buat belajar Kita nantinya Kalau kita udah nikah Jadi kita tahu Jadi ini Rencana ini Sama saja Belajar untuk Menyiapin masa depan Untuk suami Kedepannya Jadi kita gak kaget Jadi kita bisa urus rumah Urus anak Urus dapur Tapi apakah dulu itu Ada keinginan lain Aku ingin bekerja disini Disitu Atau Emang pengen Belajar disitu Apa gimana? Ada pak Saya dulu ingin Punja di PT Gimana? Alesannya Jujur aja Itu Kayak merasa Gimana ya Gak pede Masa saya Sebagai Kayak Dan rumah tangga Dulu gak Gak pede juga Pak Cuman Kata orang tua saya Ata saudara-saudara saya Itu Kerjaan itu Yang Jurnal itu Yang paling Jadi Masa depan kita Kita bisa belajar Jadi keluarga juga Men-support ya Terus Saya juga dibilangin Katanya gini Kalau kamu kerja Sebagai kehasiskan Rumah tangga Itu Uangnya itu Mumpul Karena yang pertama Kita tinggal Kita gak kos Makan Sama-sama Jadi kita makan Gak beli Terus yang tiga Kebutuhan Bisa Seperti sabun mandi Odol Alat-alat mandi Jadi bersih Bisa dikatakan Dalam sabun bulan itu Gaji kita itu Utuh Jadi Sampai segitunya Memperhitungkannya Jadi Jadi Kalau secara Dilihat kan Malah Untung kerja Di rumah Beda Kalau Kita gak Mikirin lagi Beda Kalau Gak Mikirin kos Emang sih Kalau di PT Itu Gaji Gede Gak Diikutin BUMM Tapi Kita terimanya Gak segersih Itu Kan pasti Kepotong Untuk kos Untuk makan Untuk lain-lain Ini Dan Untuk bekerja Di rumah Ini Sudah Berapa lama Saya Disini Sudah Sudah Dua Tahun Cuma Kalau Pengalamannya Dari 2017 2017 Harusnya 2017 Itu Udah Harus Di Rumah Kalau Sampai Sekarang Dukan Apa Masih Apa Dapat Zona Nyamannya Itu 2017 Pertama Kali Terjun Ke Dunia Pekerjaan Begini Jadi Berarti Itu 2017 Itu Lulus SMA Langsung Itu Ya Jadi Kurang Lebih Berapa 17 18 19 4 Tahun Saya Juga Berja Bukan Cuma Satu Tempat Bertempat Bahkan Maksudnya Bertempat Tempat Itu Pindah 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 Dari Dari Karena Pertama Kali Kerjanya Di Bandar Lampung Masuk Kan Dulu Ke Jakarta Itu Ngikut Dulu Kan Bosnya Pindah Jakarta Dari Lampung Pindah Jakarta Saya Ikut Disitu Terus Dia Sampai Sekarang 2017 Setelah Lebaran Nah Kan Ini Udah Kurang Lebih Empat Tahun Selama Empat Tahun Itu Kira Kira Itu Cukup Gak Pendapat Tanya Untuk Yang Pertama Positif Orang Tua Dan Untuk Kehidupan Sehari Hari Itu Masih Ada Gak Sisanya Buat Nabung Untuk Diri Kita Sendiri Alhamdulillah Ada Yang Pertama Saya Udah Bikin Orang Tua Seneng Bisa Beli Ini Itu Pak Saya Sendiri Alhamdulillah Ada Mungkin Dikit Tapi Ada Alhamdulillah Berarti Dari Apa itu Tujuannya Kita Pengen Belajar Tapi Bisa Membahagiaan Orang tua Kita Juga Apakah Pekerjaan Itu Pekerjaan Tetap Atau Ada Pekerjaan Sampingan Selain Kerja Di ART Ini Oh Saya Ada Saya Sampingan Jualan Jualan Baju Jualan Kosmetik Tepatnya Produk-produk Oriflime Saya Juga Itu Buat Sampingan Buat Uang Jajan Supaya Gaji Kok kita Tutup Untung Itu Apa Tadi Oriflime Jadi Bidang Kosmetik Jadi Itu Sistemnya Bagaimana Anda Menjual Reseller Nah Kalau Seperti Itu Bagi Untungnya Gimana Jadi Kalau Dari Oriflime Itu Udah Ada Keuntungannya Sendiri Dari Harga Kita Jual Segitu Kita Udah Dapat Untung 23% Dari Setiap Produk Apakah Nggak Kalah Sama Produk-produk Lain Alhamdulillah Sejauh Yang Dukan Sejak Yang Diunggulkan Itu Apa Kan Harus Ada Yang Bisa Menyakinkan Customer Pelanggan Oh Produkku Ini Bagus Kan Yang Pertama Karena Produk Oriflime Itu Dia Produk Dari Suedan Itu Dari India Terus Yang Dalam Kandungannya Itu Juga Dia Pake Bahan Alami Terus Yang Lanjutnya Dia Udah Diuji Sebelum Jadi Sebelum Kita Dipasarkan Itu Itu Udah Diuji Dulu Itu Produk Oriflime Itu Seluruh Apa Aja Itu Diuji Dulu Baru Disebarkan Baru Dijualkan Terus Udah Itu Udah Halal Dan Dan Untuk Restornya Itu Ada Sistem Maksudnya Kayak Ada Apa Sistem Dalam Penjualannya Itu Ya Kayak Aku Nanti Nyari Restor Juga Nanti Bantu Jualin Gitu Ada Sistem Seperti Tunya Jadi Nanti Aku Udah Peringkat Apa Gitu Ada Kalo Oriflime Itu Ada Levelnya Nah Levelnya Itu Didapet Untuk Didapet Itu Waktu Apa Dan Gimana Cara Untuk Naik Levelnya Jadi Naik Levelnya Itu Tergantung Kita Penjualannya Semakin Banyak Kita Penjualan Terus Semakin Banyak Kita Merikut Teman 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 Ikut Jualan Oriflime Itu Kita Juga Semakin Naik Level Bisa Naik Level Dan Itu Bisa Sampai 30 Juta Per Bulan Dan Untuk Sekarang Ini Tingkatan Kamu Ini Udah Tingkatan Apa Masih Di Bawah Saya Masih Di Bawah Soalnya Saya Kan Gak Terlalu Fokus Banget Kan Itu Karena Saya Sambil Kerja Jadi Kalau Pas Satu Uang Aja Saya Sambil Jualan Gitu Berarti Ini Sistemnya Jualan Online Apa Bagaimana Atau Produk Itu Kita Taruh Di Toko Toko Online Atau Kita Promosinya Lewat Sosial Media Kita Nanti Lewatnya Buy Transfer Jadi Kita Sistem Sistem Oriflade Kita Tidak Ready Stop Jadi Ada Yang Beli Baru Kita Order Ada Yang Beli Kita Order Jadi Kita Tidak Stop Terus Kalau Di Oriflade Itu Enaknya Kita Bisa Dapat Hadiah Hadiah Gimana Maksudnya Ada Ada Hadiah Jadi Kita Bisa Dapat Saya Dapat Slow Cooker Kanci Sama Dapat Headphone Itu Dari Oriflade Itu Karena Anda Resellernya Atau Karena Pembelinya Yang Kalau Misalnya Pembelinya Itu Bisa Dapat Juga Atau Emang Harus Resellernya Yang Bisa Mendapatkan Karena Penjualan Ada Target Sekian Persen Atau Sekian Poin Nanti Kamu Dapat Hadiah Berarti Itu Sistemnya Di Website Atau Di Aplikasi Jadi Ada Aplikasi Tersendiri Terus Oriflade Ini Tidak Dijual Belikan Sebarang Orang Juga Dan Oriflade Tidak Ditumpang Di Toko Kalau Kita Lihat Di Toko Online Itu Tetap Masih Ada Loh Oriflade Produknya Apakah Itu Asli Atau Bagaimana Itu Yang Ada Orang Jual Di Misalnya Sebut Saja Sopi Kita Bisa Klik Di Pencarian Itu Masih Ada Produknya Baga 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 Itu Takut Ditakutkan Itu Palsu Soalnya Produk Oriflame Juga Kita Jualnya Tidak Sembarang Tidak Ada Di Toko Tidak 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 Mempromosikan Seperti Lepas Kopi Lazada Dan Tidak Tidak Nah Selain Apa Jualan Oriflame Itu Apakah Ada Apa Sampingan Lain Gitu Jual Apa Gitu Iya Ada Kak Saya Selain Jualan Oriflame Saya Juga Jualan Baju Baju Cowok Baju Cewek Ada Itu Baju Itu Pake Sistem Juga Atau Ngambil Dari Toko Bantu Jualkan Atau Bagaimana Iya Saya Ngambil Dari Toko Tokonya Itu Kerabat Atau Ngambil Toko Sembarang Gitu Atau Atau Toko Online Gitu Enggak Dari Temen Kak Jadi Bukan Kita Ngambil Dari Lazada Apa Dari Shopee Enggak Jadi Itu Emang Bener Dari Toko Dari Temen Jadi Ada Temen Yang Jualan Baju Terus Saya Ikut Jadi Gabung Sama Dia Gitu Jadi Dia Temen Saya Jadi Toko Itu Terus Dia Buka Jual Online Terus Hikut Nah Berarti Kan Untuk Sambilan Itu Udah Bisa Istilahnya Untuk Beli Kota Kan Ya Secara Kasarnya Kan Lumayan Bisa Ada Sampingannya Kan Gak Biar Iya Bisa Biar Biar Biasanya Untuk Sambilan Itu Yang Membuat Kita Ini Gak Jenuh Juga Dengan Pekerjaan Tetap Kita Kan Iya Nah Nah Untuk Pacar Ini Udah Punya Pacarnya Orang Mana Orang Lampung Atau Dapat Jodoh Orang Situ Rencana Yang Mau Menikahi Orang Agung Juga Satu Ya Masih Dibilang Satu Kecamatan Nah Itu Kan Posisinya Kan Udah Beda Provinsi Itu Kamu Disana Pulang Setahun Sekali Atau Gimana Atau Hari-hari Raya Besar Pulang Saya Pemir Pulau Itu Oktober Tahun 2019 Jadi 2020 Tidak Pulang Sama Sekali Tidak Pak Karena Kemarin Masih Ada Virus Wabah Itu Nah Untuk Satu Tahun Tidak Tidak Ketemu Itu Asal Mulanya Itu Sebelum Pacar Nyalah Itu Waktu Kapan Saya Saya Pacaran Belum Lama Pak Saya Pacaran Sama Dia Itu Bulan Oktober Tahun 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 Jadi Masih Berapa Bulan Berarti Kalau Dilihat Dari Umur Kan Masih Kayak Umur Jagung Kenapa Bisa Saya Yakin Itu Sama Dia Kan Karena Yang Bikin Saya Yakin Sama Dia Dia Itu Langsung Ngomong Ke Orang Tua Saya Padahal Kan Padahal Dia Datang Berarti Dia Ini Posisinya Langsung Datang Ke Rumah Apa Apa Lewat Telepon Yang Terima Lewat Telepon Karena Yang Pertama Saya Sama Din Belum Sama Sekali Ketemu Sama Sekali Sampai Sekarang Saya Belum Menang Ketemu Sama Dia Saya Ketemu Sama Dia Dari Temen Ini Menarik Ini Bisa Yakin Mau Sampai Jadi Calon Suami Ini Menikah Kan Satu Satu Sekali Yang Seumur Itu Menikah Harus Emang Bener Bener Udah Yakin Sama Dia Yang Membuat Saya Yakin Itu Dia Langsung Ngomong Orang Tua Saya Cuma Itu Ke Ibu Iya Terus Dia Itu yang Membuat Saya Yakin Soalnya Dari Dari Mata-mata Saya Itu Mata-mata Tanya Bila Yang Mau Serius Gini Gini Cuma Nggak Nggak Ada Yang Pernah Ngomong Orang Tua Cuma Dia Yang Ngomong Sama Orang Tua Saya Jadi Sekarang Posisinya Malah Orang Tua Dulu Yang Ketemu Dia Iya Menarik Sini Jangan Terjadi Seperti Ini Sering Terjadi Itu Kalau Belum Ketemu Pajar Tapi Kan Ini Langsung Ketemu Mau Langsung Lamaran Pulang Ini Nanti Bulan Puasa Apa Nggak Pengen Ngobrolin Dulu Gitu Alanggap Banyak Ketemu Dulu Apa Langsung Mau Tunangan Begitu Saja Nanti Dia Yang Ngobrol Sama Orang Tua Saya Nanti Orang Tua Saya Bisa Menilai Oh Si Ini Anak Ngini Orang Tua Saya Duk Kenal Dulu Kenalnya Dari Telepon Pertama Kali Kena Telepon Dan Membilang Bu Saya Mau Serius Sama Anda Ibu Berarti Laki Laki Itu Yang Di Perempuan Nyarinya Laki Laki Yang Seperti Itu Berarti Ya Berjani Sana Sini Sana Sini Sini Tidak Ada Buk Berarti Ya Emang Kebiasaan Laki Laki Seperti Tapi Tidak Semua Tapi Mudah Mudahan Bisa Sampai Bahagia Mudah Mudahan Tidak Salah Pilihan Walaupun Namanya Jauh Tidak Ketemu Tidak I Saya Yakin Sama Dia Karena Orang Tua Saya Bilang Ini Anaknya Sepan Ini Anaknya Baik Itu Padahal Kan Keseharianya Kan Belum Tau Bisa Menilai Seperti Itu Berbicara Berbicara Itu Namanya Manusia Itu Pandai Bersilat Lidah Iya Saya Tau Kak Cuman Dia Sopan Sama Orang Tua Dia Ngomong Sama Orang Tua Saya Pake Jasa Aus Jadi Dia Itu Dari Suku Jawa Juga Bukan Dari Lampung Bukan Nggak Jadi Orang Tua Saya Bisa Bilang Seperti Ini Ini Anaknya Bagus Ini Anaknya Sopan Orang Tua Saya Bisa Dikatakan Nggak Sipu Wijau Buat Dia Karena Dari Beberapa Cowok Banyak Yang Ngomong Sama Rangkot Kayak Kasar Bukan Kasar Sipu Ngomong Biasa Gitu Loh Enggak Pake Bahasa Halus Kan Ya Mudah Mudah Bisa Bersama Terus Jodoh 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 Kalau Emang Jodoh Dipermudah Dan Dia Itu Dari Seluruh Cowok Hanya Dia Yang Dapat Terus Dari Orang Tua Saya Jadi Alasannya Orang Tua Itu Karena Dia Sopan Karena Dia Sopan Anaknya Juga Tanggungjawab Sudah Dewasa Terus Kelihatan Karena Orang Lovanya Juga Masuk Temu Sama Dia Dia Sudah Pernah Main Ke Rumah Juga Main Ke Rumah Statusnya Tidak Ada Tamu Tidak Tidak Jarang Terjadi Jarang Dilakukan Oleh Laki-laki Olive Sini Bentar Aja Nah Ini Ini Dia Saya Juga Megang Dia Selain Saya Ngerjain Rumah Saya Biasanya Megang Dia Ini Sejak Umur Berapa Atau Baru-baru Aja Baru-baru Aja Saya Saya Disini Ambil 2 Tahun Jadi Dia Dari Sekarang Dia Mungkin 8 Tahun Dari Dari Diateka Sekarang Sudah Pas Dua Berarti Sudah Dianggap Kakaknya Sendiri Ya Berarti Kalau Disitu Kebanyakan Yang Punya Rumah Itu Kebanyakan Orang Cina Ya Bukanya Kecina Cina An Iya Kok Oke Terima kasih Mbak Nurul Udah Mampir Ke Podcast Ke Ardian Oke Selamat Sama Ke Ardian Semoga Ke Ardian Sehat Terlalu Amin Amin